Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku di rumah pagi hari ini Alhamdulillah mudah-mudahan diberi kesehatan dan diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak-anakku di rumah musuhnya kelas 6 semuanya untuk materi pada pembelajaran fikih hari ini adalah bab dua yaitu minuman halal dan haram kaya anak-anakku sekalian sebelum kita mempelajari bab dua ini fikih minuman halal dan haram ini marilah kita terlebih dahulu tawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para ulama para mahasis kita mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini kita dapat Ridha Allah mendapat syafat Rasulullah dan mudah-mudahan diberi pemahaman oleh Allah sehingga ilmu yang kita pelajari ini betul-betul memberikan masalah manfaat dunia akhirat kepada kita semua ila hadretti Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa aswaji wa dhuryatihi wa alil bayitihi Al-Fatiha 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 dan haram bagaimana anak-anak sekalian hukum minuman halal kalau Allah sudah melarang bahwa mengonsumsi minuman halal itu karena Allah sudah membolehkan Rasulullah sudah membolehkan ulama juga membolehkan maka boleh kita mengonsumsi anak-anak sekalian ya boleh sebagaimana yang sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Hadis pada atau Isma ulama pada materi pada buku-buku nanti anda pelajari anak-anak sekalian ya yang kedua adalah hukum minuman haram bagaimana ya sama aja ketika Allah itu sudah melarang ketika Rasulullah itu sudah melarang untuk mengonsumsi untuk meminum minumannya dilarang oleh Allah yang hukumnya itu haram maka enggak boleh maka itu disebut haram dan haram itu sudah sudah pasti mutlak tidak boleh dikonsumsi kita lanjut ya nah oleh karena itu jenis minuman halal dan haram nah di dalam Islam Allah itu menciptakan apa? tumbuhan, hewan, air sehingga itu menjadi minuman itu banyak sekali ketika kita mengonsumsi minuman yang halal karena terbentur oleh nafsu kita nafsu yang tidak baik sehingga muncullah suatu imit suatu keinginan untuk mencoba untuk ikut-ikutan teman mau mencicipi minuman yang dilarang oleh Allah itu sebenarnya nafsu karena Allah ketika Allah sudah memberikan minuman yang halal pasti Allah itu memberikan yang terbaik minuman itu kepada manusia kepada kita semua khususnya kepada orang Islam ada pun jenis minuman halal untuk digamsi ada air mineral, air mineral itu apa? seperti aqua ya seperti ya banyak sekali minuman mineral itu ya fresh tea, fresh tea itu minuman yang bukan mineral tapi minuman yang sudah ada pewarnanya ada susu, ada teh, teh gelas, ada kopi, ya white kopi, jus buah, es buah, es campur, coca-cola, fanta, seperti itu itu adalah termasuk minuman hunang yang sudah dihalangkan oleh Allah dan seperti coca-cola, saprit itu juga sudah direkomendasi oleh MUI bahwa minuman itu halal untuk dikonsumsi di Indonesia yang kedua adalah jenis minuman haram untuk dikonsumsi jadi kalau sudah haram itu enggak boleh dikonsumsi karena haram seperti rata minuman berasal dari darah darah apa? baik itu darah manusia, darah hewan yang halal, apalagi darah hewan yang haram itu enggak boleh darah ayam itu kan halal dagingnya halal darahnya enggak boleh untuk diminum apalagi dimasak enggak boleh ya, itu haram Allah di rumah selanjutnya minuman keras seperti homer tadi homer apa aja seperti whisky, vodka, arak, beer dan berbagai macam minuman haram ya berbagai merek minuman minuman yang diharapkan oleh Allah itu enggak boleh semuanya seboleh, kemudian minuman dalam wadah emas seperti misalkan orang kaya ya ketika mau minum pakai gelas emas kemudian air menerang itu dituangkan ke dalam emas itu itu menurut Islam enggak boleh karena apa? karena emas itu adalah bukan tempat untuk minum emas itu adalah barang-barang berharga enggak karena saking kaya-nya orang pakai minum di wadah emas itu enggak boleh kemudian minum yang bercampur zat kimia yang mengandung alkohol sehingga mengakibatkan kepada manusia itu apa? mabuk ya mabuk sekali kalau Coca-Cola kan ada campuran tapi tidak sampai berapa sehingga tidak membahayakan kepada tubuh kita kalau seperti vodka bir malaga arah itu sudah pasti juga akan merusak kepada akal kita karena ketika orang minum minuman keras itu anak-anak sekalian akal itu tidak stabil akal itu akan hilang yang ada adalah nafsu-nafsu untuk kemauan birahimnya kemauan keinginannya yang yang nafsu-nafsu enggak baik sehingga dia cenderung melakukan hal-hal yang yang negatif ya ketika orang-orang minum itu akan menimbulkan suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah yang melanggar norma-norma norma-norma yang ada di masyarakat ataupun di di lembaga itu enggak boleh anak-anak sekalian itulah jenis minuman yang diharamkan lalu anak-anak sekalian anak-anak sekalian kemudian hikmah mengkonsumsi minuman halal apa hikmahnya saja kalau halal itu jempol anak-anak sekalian jadi kalau haram itu begini wah ya yaitu hikmahnya adalah ketika orang mengkonsumsi minuman yang halal mendapat kesehatan jasmani dan rohani coba kalian anda minum air putih yang banyak itu akan mengasehatkan kepada tubuh kita kemudian di jauhkan itu di jauhkan ya itu salah ketik ya jenuhkan dari azab Allah ya azab Allah itu macam-macam ya anak-anak sekalian menemukan sikap di jauhkan dari sikap Allah doa kita terkabul hati kita ikut tenang ya ketika kita minum minuman yang halal ataupun kita mau makan makanan yang halal kemudian menubuhkan sikap dan perbuatan yang terpuji alatnya baik tutur katanya baik sikapnya baik ya memiliki sifat dermawan dan kasih sayang perhatian suka pemaaf membantu orang lain ya itu kalau kita menguncumsi hal-hal yang baik yang sudah diperintahkan Allah itulah wakulu katanya disitu adalah makanlah hal-hal yang baik yang halal yang toiban halangan toiban katanya Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ketika kita itu makan yang hal maka kita akan jauh dari perbuatan-perbuatan setan ajakan-ajakan setan sehingga kita diberi keselamatan keselamatan di dunia dan di hirap sehingga doa kita itu akan terkabung selamat menikmati 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 selamat menikmati